Di sini Mama Ini lagi ngapain Ngapain Papa kesini bawa mereka Ini Papa udah ini ngapain ini Ma 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 Kita Oh Oh Aku minta garam kasar Aku minta garam kasar Aku perlu netralin semuanya dulu Tunggu Kak pegangin ya Kak Pak Supri Pak Pak Iya Pak Supri Saya Frisley Kak Sri, aku minta tolong pakein masker Iya Bapak udah tau kan kedatangan saya kesini Iya Maaf pak, boleh marah saya dulu Iya pak Iya bu Iya pak Jujur sih dari mulai masuk rumah ini Aku ngerasain ga enak banget suasananya Kayak udah ada yang narik aku untuk masuk Cuma aku juga bingung apa Karena aku belum ngeliat makhluknya seperti apa Oh iya Tapi bapak udah lama ga ritual lagi kan Karena bapak udah sembuh semua Iya kemarin abis dari sana Jimat-jimat pun udah dibersihkan semua Cuma saya juga merasa disini kurang begitu positif lah energinya Makanya kita selalu banyak gangguan gitu Iya iya bener sih pak Aku masih ngerasain aura yang pekat Terus ga enak banget sih emang disini Pak Kita boleh ngobrol di dalam kali ya Oh iya Ayo silahkan Pak Itu siapa ya Oh itu istri-istri saya Masuk pak Masuk pak Ada apaan nih rambil rambil kayak gini Ini sengaja kita abis ini minta sama Priscil biar rumah kita dibersihkan dari energi-energi yang tidak baik Bersihin apaan emang rumah kita kenapa Ini banyak hal-hal yang jadi membuat kita rumah tangga semakin tidak harmonis ma Enggak pokoknya mama ga setuju Nah bentar bu ya Oh iya 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 Saya ke dalam dulu Iya pak Ini sekitar sebenarnya Papa kan rencananya biar kita ini jadi enak ma Papa Papa sejak dari studio itu Papa berubah Mana papa yang kuat dulu Mana papa yang berani dulu Sekarang mana Papa jadi pengecut Ini papa berusaha untuk biar kita ini hidupnya tenang. Enggak, pokoknya mama gak tujuh. Mama gak tujuh. Papa gak mau ini mah. Eh, iya ampun. Minta maaf ya, minta maaf karena kelakuan istri saya seperti itu. Nah, papa silahkan barangkali duduk dulu, bu. Oh iya, iya, tapi itu kok isinya bisa kayak gitu sih, pak. Maksudnya, kenapa dia marah banget gitu kan? Bapak malah niatnya baik gitu. Saya juga sangat tertekan juga dengan pelakuan istri saya seperti itu. Karena mungkin itu akibat ulah saya dulu melakukan ritual. Jadi akhirnya istri saya seperti itu. Jadi bapak ngajak istri bapak buat ikutan ritual? Betul. Oke, jadi pak gini aja. Saya mau tahu ruang ritual yang biasa bapak lakuin. Ada di mana? Oh iya, boleh. Silahkan. Di sini. Mama, ini lagi ngapain? Ngapain papa kesini, bawa mereka? Ini papa udah ini, ngapain ini? Eh, eh, udah gak itu. Eh, eh. Mak, sabar, mak. Mak, mak, boleh tolong dilepas mbak itu. Kita bisa. Saya minta tolong dilepas dulu ya. Kalian pergi dari sini. Sabar, mak. Sabar, sabar. Mak, 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 mak. Awasin, pak. Awasin. Mak, sabar, mak. Kakak, kakak. Masin, aman. Kakak, sabar, mak. Sabar, mak. Aduh. Sabar, mak. Kakak, ini kayaknya gak bisa deh. Kita kayak gini. Eh, aku minta garam kasar, kak. Aku minta garam kasar. Tunggu, pak. Aku perlu netralin semuanya dulu. Tunggu, tunggu. Kak, pegangin ya, kak. Ma. Tadi dia bisa ritual atau gimana ya, pak? Ya, saya juga baru tahu sekarang. Ma, bangun, ma. Oke, Pak Mirsa. Ini yang aku rasain aneh banget sih. Ternyata dari apa yang aku lihat dan tadi ngedenger penjelasan dari Pak Supri itu beda banget, pak. Yang aku lihat justru yang memulai ritual ini, yang memulai ilmu hitam yang datang ke dukun itu malah istri bapak duluan. Tapi gak mungkin. Enggak. Jadi gini, pak. Yang aku lihat tadi ada beberapa jin yang coba buat membohongi bapak. Jadi dia coba buat mengacaukan pikiran bapak, seakan-akan bapak yang mengajak istri bapak untuk melakukan ritual itu. Padahal enggak. Yang selama ini ngelakuin, mempunyai perjanjian dengan jin itu istri bapak. Ini enggak banget kalau kita ada di ruangan ini. Pak, boleh tolong diangkat dulu istrinya. Eh. Sampai jumpa di video selanjutnya.